Hai listeners, kembali lagi bersama kami dalam segmen Warta Tawa. Di kesempatan kali ini, kita akan mengulas masalah perbandingan. Dalam melihat fenomena di sekitar kita, tentu kita sering melakukan perbandingan. Salah satunya membandingkan Indonesia dengan negara lain. Pertanyaannya, boleh gak sih? Ya boleh aja dong, asalkan penalarannya benar. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Inilah beberapa kesalahan dalam membandingkan Indonesia dengan negara lain. Seharusnya sistem pendidikan kita tuh kayak Finlandia. Coba Indonesia ikutin model subsidi kesehatan kayak Norwegia. Jadi kalau berobat gratis. Coba lihat Australia, cepet tuh menangani pandemi. Gak berlarut-larut kayak kita gini. Saya rasa kalian sering banget dengar ujaran-ujaran seperti ini. Setujukah kalian dengan pendapat semacam itu? Kalau menurut gue, membandingkan antara dua objek itu boleh aja. Tinggal bagaimana kita membuat perbandingan yang apple to apple. Dimana variable-variable yang berpengaruh sudah sama. Misal, ada dua orang anak yang punya uang jajan 10 ribu. Mereka jajan di kantin yang sama dengan jumlah uang yang juga sama. Dengan kondisi seperti ini, kita bisa membandingkan mereka dan melihat misalnya, anak mana yang mampu memilih jajanan yang lebih sehat. Ketika membandingkan suatu situasi di dua negara, sangat penting untuk memetakan dengan benar variable-variable yang berpengaruh terhadap apa yang kita bandingkan. Seperti contohnya dua anak tadi. Di situ, hal yang ingin kita bandingkan adalah kemampuan memilih jajanan yang lebih sehat. Untuk bisa menentukan jawaban ini, kita harus pastikan variable yang berpengaruh ke pilihan jajanan itu sama. Yakni, pertama, kantin atau sumber jajananannya. Dan yang kedua adalah uang jajan atau daya beli jajanannya. Lain kondisinya, kalau anak yang satu jajan di kantin A. Dan anak yang satunya lagi jajan di kantin B dengan menu jajanan yang berbeda. Misalnya pun kemampuan mereka memilih itu setara. Ya, pilihan jajanannya bisa lebih sehat salah satu. Karena menu yang tersedia di kantin A lebih sehat dari menu di kantin B. Sekarang, coba kita lihat dalam konteks penanganan pandemi ya. Misalnya nih, kita ingin membandingkan efektivitas kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dengan negara lain. Maka kita perlu menentukan dulu variable yang berpengaruh terhadap penanganan pandemi di luar faktor kebijakan. Yaitu antara lain, jumlah dokter per penduduk, kapasitas rumah sakit, jumlah penduduk, kapasitas anggaran, dan seterusnya. Mungkin kamu akan mengelak. Loh, tapi mana ada negara yang sepenuhnya sama? Ya kan memang nggak harus semuanya sama. Cukup variable yang berpengaruh dan nggak harus 100% sama juga. Bisa kita pakai rentang. Misalnya, jumlah penduduk direntang 100-150 juta. Kapasitas rumah sakit direntang 20-25 juta orang. Rasio dokter terhadap penduduk direntang 1 banding 5 sampai dengan 1 banding 3 dan seterusnya. Sekarang, misalnya kita mau membandingkan Indonesia dengan Australia. Yaudah, kita lihat faktanya deh. Indonesia, jumlah penduduknya 270 juta. PDB per kapita kita 4.000 USD. Rasio dokter per penduduk adalah 0,43 dibanding 1.000. Sedangkan kita lihat Australia, jumlah penduduk 25 juta. PDB per kapita 57.000 USD. Rasio dokter terhadap penduduk 3,7 per seribu. Dari data ini kita tahu, kita nggak bisa membandingkan efektivitas kebijakan penanganan pandemi kedua negara dengan membandingkan hasilnya. Atau misal jumlah kasus dan rasio kematian. Misalnya pun mau bikin kebijakan semua orang diam di dalam rumah. Kebutuhan yang disediakan pemerintah ya jelas beda kondisinya untuk 270 juta orang dan dibanding untuk 25 juta orang. Sementara secara pendapatan, Indonesia itu hampir 15 kali lebih rendah dari Australia. Selain itu, secara kapasitas penanganan yang bisa dilihat dari rasio dokter per penduduk, kondisinya Indonesia hampir 9 kali lebih rendah dari Australia. Contoh lainnya lagi adalah ketika orang membandingkan pendidikan Indonesia dengan Finlandia. Tahu nggak penduduk Finlandia itu ada berapa orang? Cuma 5,5 juta. Angka itu cuma 2% dari penduduk Indonesia. Lebih kecil loh dari jumlah penduduk Jakarta. Lah emang apa ngaruhnya sih sama jumlah penduduk? Hmm, ngaruhnya di sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan suatu sistem. Hmm, misalnya aja nih kita pengen setiap anak dibimbing oleh satu guru. Kita bakal butuh 50 kali lebih banyak guru dibanding Finlandia. So, masalahnya di mana? Guru itu kan dibutuhkan kompetensinya. Nah, kalau ada 50 kali lebih banyak guru yang harus tersedia, artinya usaha untuk memberikan kompetensi juga mesti disediakan untuk 50 kali lebih banyak orang. Terus bagaimana di semua variabelnya? Semuanya butuh 50 kali lebih banyak ketimbang Finlandia. Inilah yang disebut dengan masalah skala. Sama aja perbandingannya kalau kita mau jahit baju untuk satu orang dibanding untuk seribu orang. Semua komponen dalam menjahit satu baju terscale up ke seribu baju. Nah, itu baru dari sisi skala. Belum lagi sisi lainnya. Salah satu dari sisi strategi yang perlu untuk mencapai tujuan. Yang namanya pendidikan itu kan ada tujuannya ya. Misal kita dan Finlandia sama-sama punya tujuan pendidikan mau menumbuhkan orang sampai titik seratus. Nah, secara budaya itu masyarakat Finlandia udah di titik lima puluh. Artinya dia tinggal butuh lima puluh langkah lagi kan? Sementara misalnya di Indonesia, secara budaya ada di titik minus seratus. Untuk bisa ke seratus, ya butuh dua ratus langkah lagi. Dengan begitu, metode belajar dan kurikulum di sana pun belum tentu bisa langsung dikopi ke sini. Ya teman-teman, setelah ngoceh begitu banyak dan bibir gua kering, sampai jumpa di video-video maupun podcast selanjutnya. Dukung kami terus dengan berikan donasi di link yang saya sertakan di deskripsi. Sekian dari kami, Kecer Keluarga Ceria. Terima kasih telah menonton!